Saya di masa depan, ada pepatah yang mengatakan bahwa perjalanan ribuan mil dimulai dari satu langkah pertama. Tidak penting dari mana kita mengawalinya, yang penting adalah kemanakah kita akan melangkah. Saya Alicia Santoso untuk BINUSCAR Ambassador 2020. Kenal makata saya yang pertama-tama biarkan saya memperkenalkan diri saya. Saya adalah Stephanus Abreu dari jurusan Sistem Informatika BINUS University 2020. Nama Stephanus diberikan oleh orang tua saya yang memiliki arti dalam bahasa Yunani adalah Mahkota Bunga. Mahkota Bunga yang berarti orang yang berkarisma, yang mampu menjadi pusat perhatian bagi orang-orang di sekitarnya. Kalibin saya adalah mampu untuk berdatasi dengan kondisi yang ada, serta berkomunikasi dengan orang lain. Saya berharap pengalaman-pengalaman saya dapat dibagikan ke orang-orang di sekitar. Saya Stephanus Abreu dari BINUSCAR Ambassador 2020. Terima kasih. Ibu, Ibu, Ibu. I'm currently in my second year, taking undergraduate program, studying International Business Management. To be delight and inspiration for others are the values I've learned to evolve throughout my journey as a representative of BINUS University. It brings me joy to be able to help my surroundings and to be a positive influence to people. Your limitation is your imagination. This has been the quote that I live by. It is truly an honor and a blessing to be one of the chosen finalists. I'm Jeannie Begiel for BINUSCAR Ambassador 2020. Hi everyone, I'm Jody Partono. I was born on 14th March 2021 and now I'm 19 years old. Currently, I'm majoring in double degree for accounting and information system. In my opinion, to become a successful person, we should be doing the fullest in everything because we can't turn back in time. After I involved myself in BINUSCAR Ambassador, I hope I can be a better person in time management, how to communicate with others, and having a new family there. I'm Jody Partono for BINUSCAR Ambassador 2020. Three years of being BINUSCAR has shaped me to a person I am now. I've been active in both academic and organization activities which lead me to...